7 pedang 3 ruyung jelit 18. Mereka berdua semula memakai jubah hijau dan memakai kedok mayat hidup, tapi sepanjang jalan mereka selalu menarik perhatian orang awam, maka buyung syok sing lantas memberi tukar siusu dengan jubah tosu serta diberinya kedok yang buruk sehingga membuat orang awam tidak senang memandang keburukan muka mereka, dengan demikian terhindarlah berbagai kesulitan dalam perjalanan. Namun dari mana siusu tahu akan jejak maokau, dengan sendirinya mereka hanya mencari kian kemari dan tidak menemukan sesuatu. Setelah berputar kayun, secara tidak sengaja mereka pun berteduh ke rumah berhala ini ketika hujan lebat, sungguh mereka tidak menyangka rumah berhala inilah sarang rahasia maokau. Pada waktu tipeng berempat keluar dari lorong bawah tanah, cepat buyung syok sing mengempit siusu dan bersembunyi di dalam rumah-rumahan patung setelah menutup hiatu bisu dan kelumpuhannya. Dengan demikian mereka pun disangka patung karena pakaian mereka mirip jubah yang dipakai patung yang dipuja di situ. Dengan demikian jadilah mereka seperti patung benar dan dapat mengikuti macam-macam adegan beberapa kelompok orang itu dengan berbagai persoalannya yang ruat itu. Dan setelah semua orang sudah pergi barulah buyung syok sing membuka hiatu siusu yang ditutupnya. Setelah berdiam sejenak, kemudian siusu berkata, setelah kau dengar percakapan tipeng dan lain-lain tadi, tentu kau tahu bahwa maokau bersembunyi di sini, betul jawab buyung syok sing. Jika begitu, mengapa tidak lekas kau cari dia tanya siusu, kau pun dengar orang-orang tadi sama hendak memusuhi maokau, mengapa engkau tidak ikut campur tujuanku hanya mencari adik ki, peduli apa urusan maokau denganku setelah kau temukan dia, apakah segera akan kau lepaskan diriku untuk itu perlu lihat keadaan nanti, jengek buyung syok sing. Diam-diam siusu merasa sangsi, pikirnya, meski dia menyatakan tidak peduli urusan maokau, tapi bila bertemu dengan maokau dan dia tetap tidak melepaskan diriku, kan bisa celaka bagiku tengah berpikir, buyung syok sing lantas menariknya melompat ke atas altar tempat tipeng menerobos keluar tadi. Lubang masuknya tentu pakai alat rahasia, memangnya dapat kau temukan jengek siusu. Buyung syok sing juga mendengus, untuk apa ikut resah, murid tuliong siang cuma sakah dapat dipersulit oleh soal lubang masuk begini? Hektometer, pesawat rahasia apapun sukar mengelabuiku, tapi sudah sekian lamanya, bisa jadi dia sudah pergi dari sini, ku yakin tempat ini pasti cuma ada sebuah lubang keluar, dia takkan pergi dari sini. Habis berkata, pelahan tangan buyung syok sing meraih dan memutar salah sebuah patung, terdengar suara krek, segera tertampak sebuah lubang di bawah altar. Bagaimana ucap buyung syok sing sambil tersenyum bangga terhadap siusu? Ayo, turun segera ia menarik siusu. Dengan mengertak gigi, mendadak siusu mendahului melompat ke bawah. Di bawah keadaan gelap gulita serupa neraka. Mereka ayah dan anak telah kau desak hingga bersembunyi di tempat seperti ini, seharusnya kau tahu batas dan sudahi urusan ini, ujar buyung syok sing dengan menyesal. Siusu hanya mendengus saja tanpa menanggapi. Segala apa sekarang tidak terpikir lagi olehnya, maka hatinya tidak gentar sedikitpun. Setelah melangkah beberapa tindak, buyung syok sing berkata pula, yang kau pikir hanya menguber musuh sendiri saja, mengapa tidak kau pikirkan juga bahwa orang lain pun ingin menuntut balas padamu gara-gara perbuatan mendiang ayahmu. Apakah ucapan cupek, ih tadi tidak kau dengar urusanku tidak perlu kau pikirkan, jengek syusu. Memang tidak perlu kupikirkan, aku justru ingin tahu kera bagaimana akankah selesaikan urusan ini, jengek buyung syok sing dengan gusar. Ia percepat langkahnya, tidak lama kemudian, tiba-tiba di sebelah kiri lorong ada cahaya lampu yang guram, sebuah tabir tampak terjulur menutupi sebuah pintu. Nyata di balik tabir itulah akan ditemuinya musuh debuyutannya. Sampai di sini segera syul merendek. Tak terduga langkah buyung syok sing mendadak juga berhenti, padahal tujuannya ingin mencari Maobun Ki, seharusnya dia menerjang ke dalam sana. Terlihat dia termenung sejenak, akhirnya dia memanggil pelahan, adik Ki, adakah engkau di dalam? Namun di balik tabir sunyi senyap tiada sesuatu suara. Cepat buyung syok sing menyingkap tabir dan melompat ke dalam. Ternyata keadaan ruangan yang cukup luas ini morat marit, meja kursi terjungkir balik, lantai penuh bekas darah, di antara bekas darah itu ada tiga potong jari putus. Sebuah meja sembah yang doyong bersandar di pojok dinding, lilin di atas meja sudah hampis habis terbakar, cahaya api berkedip, tiada seorang pun di dalam kamar ini, apalagi bayangan Maokau dan Bun Ki. Kedua orang sama melenggong, entah bagaimana perasaan si Yusu, entah kecewa atau gembira. Bila mana sekarang dia bertemu dengan Maokau, memang sukar diramalkan bagaimana akibatnya. Tapi demi tidak menemukan Maokau, tanpa terasa timbul juga rasa kecewanya. Mungkin yang membuatnya kecewa adalah karena tidak terlihat Maokau dan Bun Ki, si Yusu yang seharusnya gembira malah menampilkan rasa kecewa. Sebaliknya buyung syok sing yang seharusnya kecewa, sorot matanya ternyata tidak menampilkan rasa kecewa. Ia termenung sejenak, lalu bergumam, masakah mereka sudah pergi tiba-tiba dilihatnya di bawah tatakan lilin sana tertindih secarik surat. Cepat ia memburu ke sana dan mengambilnya, terbaca surat itu tertulis, pangkalan ketiga sudah dihapus, pindah ke pangkalan kelima, hektometer, betul tidak jengak si Yusu, tadi mereka memang berada di sini, Cuma agak terlambat kedatanganmu, buyung syok sing gam saja, anak muda itu ditariknya masuk ke pintu yang lain. Di situ kembali ada sebuah kamar di bawah tanah, ada dua dipan di dalam kamar, jelas inilah tempat istirahat Maokau berdua. Bantal selimut masih lengkap, namun orangnya sudah lenyap. Setelah menembus ruangan ini, kembali ada sebuah lurong gelap dan seram, enak menembus kemana. Mereka pasti keluar melalui lorong ini, ucap buyung syok sing. Hektometer, pintar juga kau, jengak si Yusu. Mendadak buyung syok sing berpaling dan mendam perat, kenapa setiap kataku selalu kau tanggapi dengan mengejek? Mana aku berani, sahut si Yusu dingin. Hektometer, kau tahu bila mana hendak ku bunuh dirimu adalah sangat mudah, jengak buyung syok sing pula. Jika begitu silakan membunuh, silakan jawab si Yusu dengan ketus. Dengan gusar buyung syok sing memenak, mendadak sebelah tangannya menghantam dada anak muda itu. Segera si Yusu memejamkan mata, tidak mengelak. Siapa tahu sampai sekian lamanya pukulan buyung syok sing belum juga dilontarkan. Waktu Syusu membuka mata, tertampak si Nona telah berpaling kesana, seperti tidak sukair mukanya dilihat Syusu. Hektometer, jika aku tidak kau bunuh, hendaklah kau lepaskan diriku. Jika tetap kasih sadiriku kera begini, bagiku akan lebih baik mati saja, jengak Syusu. Boleh kau bunuh diri jika ingin mati, ucap syok sing tanpa menoleh. Huh, tubuhku ini adalah pemberian ayah bunda, seorang lelaki sejati mana boleh membunuh diri jika begitu hendaknya kau tutup mulut. Bila menemukan bunki tentu ku lepaskan dirimu, kalau selama hidup tidak dapat menemukan dia, lalu bagaimana selama hidup pula takkan ku lepaskanmu jengak buyung syok sing tanpa menoleh. Syusu jadi melenggong. Mendadak ia menengadah dan bergelak tertawa, Hahaha, aku tahu, haha, tahulah aku. Kiranya maksudmu supaya selama hidupku dapat mendampingimu, tubuh buyung syok sing seperti gemetar sedikit. Dan peratnya, apa katamu? Hahaha, Syusu tetap tertawa, ku tahu, mukamu terlalu jelek, sukar mencari suami, maka kau gunakan akal ini untuk mencari seorang lelaki untuk menemanimu, pantas sengaja kau tahan diriku, rupanya titik belum habis ucapannya mendadak buyung syok sing membalik tubuh, sebelah tangan terus menampar, plak, dengan keras muka syusu tergampar. Dengan gusar syusu membenta dan balas menghantam. Akan tetapi urat nadinya tercengkeram sehingga sukar mengeluarkan tenak, sedikit syok sing menarik, kembali pergelangan tangannya tercengkeram merat lagi. Karena tak bisa berkutik, syusu terus mencaci maki, setan alas, perempuan buruk, siluman jelek. Aku tidak kau bunuh, juga tidak kau lepaskan, lantas mau apa jika bukan untuk dijadikan lakimu. Huh, sepanjang hari hanya memegangi tangan seorang lelaki, tidur pun tidak kau lepaskan. Huh, perempuan tidak tahu malu begini juga menghendaki ku temanimu selama hidup, Jangan mimpi sebenarnya syusu bukan pemuda yang bermulut kotor, biasanya dia tenang dan sabar, marah atau senang tidak begitu kelihatan. Tapi lantaran sudah sekian lama dia ditawan oleh Bu Yung Syok Sing, hidup tersiksa sehingga sukar menahan rasa gemasnya sekarang. Sudah digunakan macam-macam akal, dengan halus, dengan kasar, dengan menghujuk, dengan memancing dan mengadu domba, namun tetap Bu Yung Syok Sing tidak mau melepaskan dia. Saking tidak tahan, akhirnya semua kata-kata kotor dihamburkannya. Tentu saja Bu Yung Syok Sing merasa pedih, air matah berlinang dan badan gemetar, serunya, jangan-jangan kau namun syusu masih terus mencaci maki. Tutup mulut bentak Syok Sing mendadak. Aku justru tidak mau tutup mulut, kau perempuan bermuka buruk, tak laku kawin belum lanjut makian syusu. Mendadak Bu Yung Syok Sing menanggalkan kedoknya sambil berteriak, memangnya kau kira aku tidak laku kawin sekilas pandang, seketika tubuh syusu tergetar dan berdiri melongo. Ternyata yang berdiri di depannya bukan seorang nona bermuka buruk apa segala melainkan seorang perempuan secantik bidadari, sungguh sukar dibayangkan perempuan secantik ini, dengan kata dan istilah apapun sukar melukiskan kecantikannya. Biarpun banyak perempuan cantik di dunia ini, tapi kalau dibandingkan dia, perempuan cantik lain menjadi tidak ada artinya. Bila kecantikan orang lain cuma memesona maka kecantikan Bu Yung Syok Sing bisa membuat orang gila. Kecuali orang yang paling berdekatan dengan dia, siapapun tidak pernah melihat kecantikan wajahnya. Tapi lelaki yang pernah melihat kecantikannya sudah sama mati gila. Rupanya ia pun menyadari kecantikannya bisa mendatangkan bencana bagi orang lain dan juga bagi dirinya sendiri, sebab itulah mukanya selalu ditutup di selapis kedok yang buruk. Setelah dia bersumpah pantang membunuh, dia terlebih enggan wajahnya dilihat orang. Ia tidak ingin orang lain gila lantaran dia, ia pun tidak suka melihat orang lain mati gila. Dan sekarang, karena marahnya, saking tidak tahan mendadak ia membuka kedoknya. Tubuh gemetar, jantungnya juga berdetak. Ia mengertak gigi dan sekuatnya menahan gejolak perasaan sendiri, teriaknya, Sekarang tentu kau tahu apa yang kulakukan ini adalah demi bunki, ia menghala napas panjang, lalu menyambung, Sebab itulah ku paksa dirimu menemui dia, inginku selesaikan permusuhan kalian yang sebenarnya bukan kesalahan kalian Melainkan akibat perbuatan orang tua masing-masing, aku tidak dapat melepaskan dirimu, sebab titik sebab aku sampai di sini Bu Yung Shok Sing tidak melanjutkan lagi, mukanya menjadi merah. Siu Sumelenggong, sungguh ia tidak mengerti isi hati orang, hati perempuan memang sukar diraba. Kedua orang sama bungkam sampai sekian lamanya, mendadak api lilin padam seluruhnya, suasana menjadi gelap. Akhirnya Siu Sumelenggong berkata, mereka sudah pergi, tempat rahasia ini pun tidak diketahui orang luar, Kukira lebih baik kita keluar saja dan mencari ke tempat lain, tapi Bu Yung Shok Sing menjawab, Jelas dia meninggalkan surat di sini, pasti ada orang lain lagi akan datang kemari, Siu Sumelenggong tidak membantah lagi, Ia membuat api dan menyalakan sepotong sisa lilin lain. Katanya, jika harus menunggu, entah harus menunggu sampai kapan, setelah menaruh lilin pada tatakannya, Lalu Siu Sumelenggong menarik kedua dipan agar rapat, ia sendiri lantas duduk di ujung dipan sebelah kiri, Dipan lain diberikan kepada Bu Yung Shok Sing. Nona itu diam saja menyaksikan perbuatan Siu Sumelenggong, tiba-tiba matanya memancarkan cahaya aneh, Sebab apa yang dilakukan Siu Sumelenggong biasanya adalah pekerjaan Bu Yung Shok Sing sepanjang perjalanan. Selang sejenak pula, mendadak Siu Sumelenggong bertanya, Sudah seharian kita tidak makan minum, apakah engkau tidak lapar? Siu Sumelenggong menunduk dan menjawab, Ya, lapar juga padahal sepanjang perjalanan ini meski Siu Su kenyang tersiksa, Tapi juga cukup merepotkan Bu Yung Shok Sing, Sebentar dua Siu Sumelenggong minta ini dan itu, tiba-tiba mengeluh lapar, Lain saat bilang haus, mendadak tak mau jalan lagi karena lelah katanya. Dengan sendirinya semua perbuatan Siu Su itu disengaja karena penasaran, Meski terkadang Bu Yung Shok Sing tidak menghiraukannya tapi lebih sering dituruti segala kehendaknya. Siapa tahu sekarang Siu Su malah tanya di alapar atau tidak, Perubahan ini sangat besar dan aneh, tanpa terasa Shok Sing menunduk riku. Siu Su juga gegetun melihat sikap-likat orang. Dia berubah sebanyak ini lantaran mendadak bisa dari dirinya adalah seorang lelaki, Kalau berada bersama seorang perempuan adalah wajib melindungi perempuan itu. Padahal sepanjang perjalanan Siu Su belum pernah memandang Bu Yung Shok Sing sebagai perempuan, Ia merasa orang sedemikian galak, bengis, mendadak marah-marah, Lain saat men bentak segala. Tapi sekarang dirasakan olehnya kegalakan Si Nona juga membawa semacam kelembutan yang pantas dikunyah kembali. Sepanjang perjalanan mereka entah sudah berapa kali mereka tidur sekamar, Tapi sekali ini dirasakan oleh mereka jauh berbeda daripada yang sudah-sudah. Lilin semakin pendek, seng waktu lalu dengan cepat titik. Mendadak Bu Yung Shok Sing mengangkat kepala dan berkata dengan dingin, Jangan lupa, engkau masih juga tawananku, selanjutnya jangan tanya ini dan itu. Bila ku lapar tentu dapat ku cari makanan sendiri, aku cuma bermaksud baik tidak perlu berlagak baik, Jengek Shok Sing, sepanjang jalan engkau selalu membuat repot padaku, Sekarang mendadak hatimu berubah sebaik ini, jangan kau kira aku dia mengerling dan tidak melanjutkan. Kau kira aku mawapa? Kenapa tidak kau katakan tanya Siu Su? Sampai sekian lama Bu Yung Shok Sing termenung, katanya kemudian dengan dengis, Bila suka dapat ku katakan, tidak suka tentu tidak ku katakan, Kau berani memerintah diriku Siu Su mendengus, Huh, sungguh perempuan galak lalu ia melengos dan tidak memandang lagi. Biarpun dia memandangnya juga takkan mengetahui betapa perasaan Bu Yung Shok Sing, Terlebih takkan tahu betapa pedih dan bertentangan batinnya, Sebab semua itu sudah disembunyikannya di dalam lubuk hatinya. Ketika Siu Su memandang ke arah lain, tiba-tiba dilihatnya di tepi dipan ada sebuah kantung sutra. Kantung ini mestinya berada di bawah dipan, Lantaran dipan digeser sehingga kantung sutra itu pun kelihatan. Segera ia mengambil kantung itu, Tertampak ada sulaman bunga poni, di tengah bunga. Tersulam pula dua hati yang lengket menjadi satu. Sulamannya indah dan berbau harum. Tergerak hati Siu Su, pikirnya, Jangan-jangan ini barang milik Bun Ki. Ia coba membuka kantung sutra itu, Mendadak dari dalam jatuh keluar satu biji kancing kain dan dua combot rambut. Ia ingat kancing ini adalah kancing bajunya yang terlepas pada waktu dalam perjalanan bersama Bun Ki dahulu, Lalu Bun Ki membetulkannya dengan kancing baru. Tak tersangka kancing lama ini masih disimpannya sekarang. Jika kancing ini masih disimpannya, jelas rambut ini juga rambutnya. Siu Su pandang sulaman hati pada kantung itu, timbul perasaan bimbangnya. Barang-barang ini asalnya kepunyaanmu bukan terdengar. Dengar buyung Syok Sing lagi bertanya. Tanpa melihat Siu Su menjawab, Entah, mungkin betul, apakah kau tahu sebab apa dia menyimpan barangmu sebaik ini dari mana aku tahu urusannya sedemikian besar cintanya padamu. Masakah engkau pura-pura tidak tahu dan berat Syok Sing dengan gusar? Jika engkau punya perasaan, tidak pantas kau lukai lagi hatinya, peduli dia suka padaku atau kepada siapa, memangnya siapa yang menentukan aku harus menyukainya juga teriak Siu Su sambil berpaling. Aku yang menentukan, jengek buyung Syok Sing. Haha, berdasarkan apa engkau berhak menentukan perasaan orang lain tanya Siu Su. Biarlah ku katakan padamu bahwa antara aku dan dia biarpun tidak ada rasa permusuhan, paling-paling juga ku pandang dia sebagai adik perempuan belaka. Jika demikian, mengapa kau biarkan cintanya padamu semakin tumbuh dia sendiri mau begitu? Kenapa menyalahkan diriku jengek Siu Su? Jika ada seorang pria suka padamu, tapi engkau tidak membalas kebaikannya, apa ini pun salahmu buyung Syok Sing jadi melenggong, katanya kemudian, dia bilang padaku, dahulu kau pun sangat baik padanya, mengapa sekarang titik terus terang, waktu itu tujuanku hanya ingin mengorek rahasia ayahnya, selah Siu Su. Jadi tujuanku adalah untuk membuat susah mau kau. Betapa mendiang ayahku telah dicelakai oleh mau kau, care pembalasannya juga akan kubunakan dengan care yang keji, ini namanya. Dengan gigi bayar dengan gigi, dengan darah bayar dengan darah, tahu dia bicara dengan penuh rasa dendam sehingga membuat buyung Syok Sing mengkirit juga. Selang agak lama barulah Syok Sing berkata pula, yang ada permusuhan denganmu ialah mau kau, dia sendirikan tidak salah, Siu Su terdiam, katanya kemudian, ya, sebab itulah kemudian ku bebaskan dia sampai di sini, mendadak di luar bergema suara kaki orang, kedua orang sama terperanjat, cepat mereka tutup mulut. Suara melangkah di luar segera juga berhenti. Pelahan buyung Syok Sing berbangkit, di luar seorang lantas memanggil, Suhu suaranya masih agak jauh, agaknya pendatang ini belum masuk ke ruangan pertama. Tiba-tiba Syusu menahan suaranya dan menjawab, masuk kemari selang sejenak pula, suara orang itu berkata lagi, apakah Suhu sudah tidur? Tecu Tiang Sun Jik ingin melapor, sekarang suaranya kedengaran berada di kamar sebelah. Ah, kiranya anak muridnya, anggota Giyokut Suciya, pikir Syusu. Segera ia berdehem menirukan suara Maokau dan berkata, baik, bicara saja dari situ, buyung Syok Sing memandangnya sekejap dengan sorot metu memuji. Semula ia bermaksud menawan Tiang Sun Jik dan kemudian memaksanya bicara, tapi sekarang Syusu telah menirukan suara Maokau dan menyuruhnya bicara sendiri. Maka terdengar Tiang Sun Jik lagi bicara, sesuai perintah Suhu. Tecu telah mengantar sisa tulang Syu Tok ke tempat Toh Su Siok, maka Toh Su Siok minta Tecu menyampaikan kepada Suhu bahwa beliau sudah menerima dengan baik, mendengar sisa tulang belulang Syu Tok. Seketika Daah Syusu bergolak, ia mengertak gigi dan sedapatnya menahan rasa gusarnya, katanya pula, lalu apalagi yang dikatakan Toh Tiongki Kening Tiang Sun Jik Bekernyit, dia sudah mulai sanksi ketika Sang Guru tidak keluar, sekarang dia tambah curiga, pikirnya, biasanya Suhu tidak pernah langsung menyebut nama Toh Su Siok, mengapa sekarang titik ah, jangan-jangan orang yang bicara ini bukan Suhu melainkan samaran orang lain di antara kesepuluh anggota Giyokut Suciya, Tiang Sun Jik ini terhitung paling cerdik. Tindak tanduknya juga sangat hati-hati, sebab itulah Maoka selalu menyerahkan tugas penting kepadanya. Maka ia pun berlagak tidak tahu dan menjawab, Tecu disuruh Toh Su Siok untuk menyampaikan kepada Suhu bahwa kedua belas pedang dan golok pusaka yang dititipkan Suhu kepadanya telah diatur dengan baik, sembari bicara ia mengeluarkan sebuah poci perak mini dan memandang ke arah Tabir. Lantas apalagi terdengar suara di balik Tabir bertanya pula, diam-diam Tiang Sun Jik mendengus, Hektometer, sekarang ketahuan juga belangnya. Mana Suhu mempunyai 12 pedang dan golok pusaka segala, Hektometer, berani kau palsukan suara Suhu untuk menipuku, sekarang biar kau tahu kelihayanku, pelahan ia memutar tutup poci mini itu, ia sendiri lantas memakai tutup hidung, lalu poci mini yang sudah terbuka itu dipegang terbalik, lamat-lamat kelihatan asap tipis terwar-keluar dari poci mini itu. Asap tipis itu melayang masuk kebalik Tabir sana, Tiang Sun Jik pura-pura bicara lagi, Toh Su Siok bekerja keras bagi Suhu, beliau telah mengumpulkan 27 tokoh terkemuka daerah Kuan Gwa, diantaranya termasuk pendekar pedang dari Tiang San Pai dan Tiang Pek Pai, juga ada titik dia bicara asal bicara saja, tapi Siu Su benar-benar dibikin kaget. Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa dari luar Tiang Sun Jik telah mengeluarkan obat Dius Mahalihai yang disebut Jan Jit Cui Hun Hyang atau Dupa Pembius Mabuk Seribu Hari. Malahan Siu Su jadi ingin mengoreo lebih banyak kekuatan maokau yang lebih lengkap, segera ia tanya pula, dan siapa lagi Tiang Sun Jik menyambung, ada lagi jago-jago kelas tinggi daerah Siam Said dan Kamsiok juga sudah dihubungi Toh Su Siok. Orang-orang ini memang sudah lama dendam terhadap Siu Tok, maka dengan gampang saja Toh Su Siok mendapatkan janji bantuan mereka. Bahkan Kiong Sin Leng Liong dari Kaipang juga telah berhasil dibeli oleh Toh Su Siok dengan janji upah sepuluh laksatah hilap erak, makin tak masuk akal dia membual, makin membuat kejut Siu Su, dan di luar sadarnya di alantes terkena Dupa Bius yang digunakan Tiang Sun Jik itu. Hanya sekejap kemudian, Siu Su merasakan kepala pening dan mati berkunang dua selagi ia mengeluh bisa celaka, mendadak dirasakan pegangan buyung Siok Sing padanya juga mengendur. Waktu ia memandang ke sana, Nona itu juga kelihatan seperti orang mengantuk dan badan tampak lemas. Karuan Siu Su kaget, tahulah dia telah terperangkap, cepat ia menahan nafas dan mengerahkan segenap sisa tenaga pada sebelah tangannya. Namun tubuh sudah tak tahan dan terkulai. Jian Jit Cui Hun Hiang adalah semacam tumbuhan beracun yang cuma terdapat di pegunungan Tian San tidak berwarna dan tidak berbau, bila terhisap sedikit saja segera tubuh terasa lemas lunglai, namun pikiran tetap jernih. Obat Bius ini adalah ciptaan Sai Jik Hang seorang bandit cabul di Tian San, obat Bius ini digunakannya untuk membius kaum wanita yang diperkosanya. Perempuan yang terbius akan merasa lemas lunglai tak bertenaga, namun pikiran tetap sadar, dalam keadaan demikian jadi sama sekali tidak dapat melawan meski tahu jelas dirinya diperlakukan tidak senonoh oleh Sai Jik Hang. Dalam keadaan tidak berdaya demikian, tentu saja rasa pedih perempuan yang digarap Sai Jik Hang sukar diceritakan. Sebaliknya bila melihat korbannya menderita, Sai Jik Hang justru tambah senang dan semakin bersemangat. Entah sudah berapa banyak korban yang telah dinodainya berkat obat Bius yang ampuh itu. Dengan sendirinya orang bulim sangat benci kepada perbuatan Sai Jik Hang itu. Maka beramai dua beberapa tokoh kuan GWA telah menggunakan bijinkah atau akal perempuan cantik, yakni menggunakan perempuan cantik sebagai umpan untuk menjebaknya sehingga akhirnya Sai Jik Hang dapat dibinasakan. Dengan sendirinya resep obat Bius itu lantas tersebar di antara tokoh-tokoh terkemuka di daerah kuan GWA, selama ini obat Bius itu sering digunakan menjebak musuh yang tangguh, tapi pada umumnya tidak pernah disalahgunakan. Begitulah Tiang Sun Jik jadi girang demi mendengar suara orang jatuh terkulai di balik tabir, ia tahu orang di dalam sudah terjebak olehnya. Namun ia memang suka bekerja cermat, ia tunggu lagi sekian lama baru kemudian menyingkap tabir dan masuk ke situ. Dilatnya dua orang telah menggeleptak tanpa bisa berkutik. Hektometer, nasib kalian memang tidak jelek, Jengek Tiang Sun Jik, Suhu menyuruhku mencari Jianjit Cuihun Hyang ini untuk menghadapi bocah Si Siu itu, tapi sekarang kalian berdua telah mendapat prioritas utama untuk mencicipinya, kiranya obat Bius mabuk seribu hari ini sengaja diminta toh Tiongki dari sahabatnya yang tinggal di kuan GWA, tujuannya adalah untuk menghadapi Siu Su. Rupanya tadi Tiang Sun Jik bilang ada juga, maksudnya adalah obat Bius ini juga telah diperolehnya dari toh Tiongki. Dengan suara bengi sia lantas mendam perat, hektometer, besar juga nyali kalian, berani memalsukan diri sebagai suhuku, rasanya harus ku beri hukuman setimpal kepada kalian, kemudian baru. Ku tanyai kalian, tiba-tiba ia menatap tajam wajah Siu Su berdua, lalu mendengus, hah, kiranya kalian juga memakai kedok segala. Baik, akan ku lihat bagaimana bentuk kalian yang sebenarnya, segera ia melompat maju, lebih dulu ia menarik buyung Shok Sing. Karena pikirannya masih cukup sadar, karuan buyung Shok Sing merasa cemas, malu dan juga gusar, ia lebih suka terbunuh saja daripada kedoknya di Bukawarang. Matelumlah, ia tahu bila mana pemuda ini melihat wajah aslinya, tidak bisa tidak pasti akan timbul nafsu birahinya. Padahal keadaan sendiri lemas lunglai, tidak mampu merontah, juga tidak sanggup melawan, akibatnya pasti celaka. Dalam pada itu tiang sunjek telah berjongkok dan merangkul pundaknya dan diangkat ke atas, jengeknya tiba-tiba, huh, sedemikian halus dan lunak tubuhmu, rasanya seperti seorang perempuan, haha, bila benar kau perempuan cantik, mungkin akan ku bikin senang hati lebih dulu, baru nanti sembari bicara tangan yang lain terus menarik kedok buyung Shok Sing dan begitu kedok tersingkap, seketika dia melongo kesima dan tidak sanggup bersuara lagi. Sungguh mimpi pun tak tersangka olehnya dibalik kedok adalah seraut wajah secantik ini, dan perempuan secantik bidah dari ini kini justru berada dalam merangkulannya. Seketika perasaannya menjadi terombang ambing seperti orang mabuk, nafsu birahinya juga membakar, segera tangannya meraba. Melihat pandangan tiang sunenjik yang jalan itu sudah diketahui buyung Shok Sing apa yang terpikir oleh anak muda itu, apalagi sekarang tangan orang mulai beraksi, sungguh ia menjadi malu dan juga gusar setengah mati. Tapi apa daya, ia tidak bisa berkutik. Terpaksa ia memejamkan matu dan membatin dengan pedih, oh, siusu, tahu akan terjadi begini, seharusnya sejak dulu ku beritahukan isi hatiku yang sesuai, sungguhnya kepadamu, bahwa engkaulah satu-duanya pemuda yang pernah menimbulkan cintaku tengah berpikir, tangan tiang sunenjik sudah menyentuh dadanya, bret, mendadak baju dadanya terobek. Metel, tiang sunenjik menjadi merah beringas serupa binatang buas, tapi sebelum dia berbuat lebih lanjut, sekonyong-konyong siusu menubruk maju dan menghantam sekuatnya. Rupanya sebelum terkulai tadi siusu telah menghimpun segenap sisa tenaga pada sebelah tangannya, maksudnya akan memberi pukulan terakhir kepada lawan, dan bila gagal terpaksa, harus pasrah nasib. Untuk itu dia berharap tiang sunenjik akan mendekat dan membuka kedoknya, siapa tahu yang didekati tiang sunenjik justru adalah puyung syok sing. Dapat dilihatnya kecemasan nona itu dari sinar matanya, diam-diam siusu juga khawatir dan gusar, ketika dilihatnya tiang sunenjik akan berbuat tidak senonoh, tanpa pikir lagi siusu meronta dan menubruk ke sana sedisanya dan menghantam. Pukulan dengan segenap sisa tenaganya itu sungguh sangat dasyat, belang, tubuh tiang sunenjik terpental dan tumpah darah, seketikapun binasa. Siusu sendiri juga tidak mampu menguasai tubuhnya lagi, ia jatuh terkapar dan tepat bertindih di atas dada puyung syok sing. Waktu nona itu membuka mata, dilihatnya matuh hidung siusu hanya sejengkal saja di sebelahnya, dada anak muda itu mendempel di atas dadanya. Sekejap itu kedua orang sama dapat merasakan detak jantung pihak lain yang begitu keras, napas juga ternah. Kedua orang lantas memejamkan matu dan tak berani lagi beradu pandang. Siusu cuma mencium bau harum yang menggetar sukma, dengus napas yang pelahan tambah memabukan perasaannya. Ia tidak tahu apakah semua ini memang sudah takdir, perubahan kejadian ini sungguh sedemikian aneh dan kebetulan. Ia tidak berani membuka mata, sebab ia tidak dapat menerka bagaimana perasaan si nona. Rasa cinta memang sesuatu yang ajaib. Tanpa disadari siusu bahwa rasa gemasnya terhadap buyung syok sing sepanjang perjalanan ini hanya dalam sekejap pada saat nona itu menanggalkan kedoknya itu telah berubah menjadi rasa cinta. Perubahan yang cepat dan aneh ini memang belum diketahuinya sendiri. Ia pun tidak percaya buyung syok sing yang sebentar marah dan sebentar membentaknya itu juga bisa jatuh hati padanya. Tak diketahuinya perasaan buyung syok sing itu timbul secara pelahan, yaitu berasal dari rasa benci berubah menjadi cinta. Akan tetapi setelah pengalaman sepanjang perjalanan, dirasakannya siusu adalah pemuda yang berperasaan, hanya saja perasaan halusnya telah tertutup oleh rasa dendamnya yang membara. Juga ditemukan sifat kekanak duaan pada diri siusu, sifat kekanakan itu secara naluri menimbulkan kasih sayang seorang ibu padanya. Maka setelah berkumpul bersama sekian lama, hati buyung syok sing jadi tambah goyah. Selama dua puluhan tahun ini dia hampir tidak sudi melirik barang sekejap terhadap lelaki manapun, akan tetapi sekali perasaan yang sudah terpendam sekian lama itu meledak, maka sukar lagi untuk diatasi. Tapi demi Maobun Ki, sekuatnya ia tahan perasaan yang bergolak itu, lantaran itu juga, pertentangan batinnya itu telah banyak juga mempengaruhi tingkah laku dan tutur katanya. Maka sifatnya yang sebenarnya tenang dan sabar itu lantas berubah menjadi judes, girang dan marah tidak menentu. Kini suasana jagad raya ini sunyi senyap seakan dua cuma tersisa mereka berdua saja. Setelah mengalami bahaya yang menentukan mati dan hidup, biasanya perasaan manusia mutlak menjadi lemah. Cinta kasih antara lelaki dan perempuan juga paling mudah tumbuh pasal saat-saat demikian. Entah selang berapa lama lagi, mendadak siusu membuka mata. Hampir pada saat yang sama buyung syok sing juga membuka mata. Tapi hanya beradu pandang sekejap itu, keduanya lantas memejamkan mata lagi. Lalu kejap lain sama-sama membuka mata pula, dan seterusnya tidak mau terpejam lagi. Tidak ada yang bersuara, tidak ada yang bergerak titik dari pandangan masing-masing dapat dibaca pujian pada cinta, dapat mendengar nyanyian cinta, juga dapat mencium bau harum bunga. Sungguh keadaan yang aneh dan perpaduan yang lucu, di atas wajah yang maha cantik itu adalah wajah siusu yang buruk karena memakai kedok. Detak jantung dan dengus napas mulai normal kembali. Tenanglah pergolakan perasaan kedua orang, mereka menikmati kemesraan dengan diam. Di tengah suasana yang hening dan adegan aneh itu, sekonyong dua dari luar melayang masuk sesosok bayangan orang. Sekilas melihat keadaan yang aneh ini, seketika pendatang ini berdiri melenggong. Kedua orang yang berbaring itu masih saling pandang, sama sekali mereka tidak tahu bahwa di dalam ruangan sudah bertambah seorang dengan wajahnya yang pucak dan agak kurus, nyata dia inilah mau bunki. Dengan melenggong bunki memandang mereka, bila mana sorot matanya dapat bicara, maka apa yang akan diucapkan entah betapa duka, betapa benci dan murka. Sebab sekali pandang segera dapat dikenalinya orang yang rebah di atas tubuh kakak seperguruannya itu ialah Syusu, seng jantung hati yang tidak berperasaan itu. Pelahan ia mendekati tempat tidur, mendadak ia berteriak histeris, diraihnya kantung sutradan. Kancing kain di atas tempat tidur itu dan direbeknya hingga wancur. Karena teriakan kalapnya itu telah menyadarkan Syusu dan buyung syok sing dari buayan asmaranya. Hati mereka tergetar ketika tahu-tahu terlihat mau bunki sudah berada di situ. Setelah merobek hancur kantung sutra dan kancing kain itu, bunki terus membantinya dan menginjak duanya dengan gemas sambil berteriak, persetan titik mampus kau untuk mengambil kantung sutra yang ketinggalan ini dia kembali lagi ke sini, tak tersangka olehnya di sini akan dilihatnya adegan yang membuat hancur perasaannya. Syusu dan syok sing tidak dapat bicara, dalam keadaan demikian mereka pun tidak tahu apa yang mesti diucapkannya. Mendadak bunki melompat ke depan Syusu berdua dan tertawa pedih dan ngeri, serupa tertawa hantu. Dengan suara melengking ia berseru, suci yang baik, kau bilang hendak menyelesaikan permusuhanku dengan dia, kau katakan akan menariknya untuk bergabung denganku, Carrie yang kau gunakan ternyata sedemikian hebat, dia terkekeh-kekeh lagi, lalu menyambung, dan kau, Syu Kong Chu, seharusnya engkau berterima kasih padaku. Tanpa diriku mana kalian dapat berada bersama seperti ini. Kau harus berterima kasih padaku, dalam keadaan tidak dapat bicara dan tidak bisa bergerak, juga tidak mampu memberi penjelasan, terpaksa Syusu dan Syok Sing hanya mendengarkan suara tertawa dan nistanya saja. Lengking tawa serupa hantu itu menusuk hulu hati mereka, menyakiti lubuk hatinya. Setelah berhenti tertawa, mendadak bunki menjerit parau, mengapa kalian tidak bersuara segera ditariknya Syusu, dilepaskan kedoknya, diguncang-guncangkan tubuh anak muda itu sambil berteriak, sungguh pemuda yang cakap, pantas suci tergilagilah padamu, habis berteriak ia terus melepaskan pegangannya sehingga Syusu jatuh terkapar lagi. Bunki jadi melengat, hah, kenapa jadi begini? Mengapa tubuh kalian selemas ini? Eh, ya, kalian tidak perlu memberi penjelasan, ku tahu titiknya, ku tahu, dapat kulihat tadi, kalian saling tatap dengan begitu mesra, pada waktu itu biarpun kepala kalian akan dipengaloran juga takkan kalian rasakan, cuma sayang, pada saat demikian aku justru muncul di sini titik mendadak ia menampar muka sendiri dua kali dan berseru pula, salahku, salahku sendiri, mengapa ku datang kemari dan menggagalkan perbuatan kalian? Namun kalian titik kalian pun, jangan menyesal, pasti akan ku ganti rugi kepada kalian, lalu ia berjongkok, digesernya Syusu sehingga muka berhadapan muka di atas tubuh buyung Shoxing, dia membetulkan posisi mereka dengan hati-hati sehingga tepat hidung beradu-hidung dan mulut beradu-mulut. Kemudian ia berkeplok dan berseru, hah, bagus, begini baru bagus titik mendadak ia seperti ingat sesuatu, sambungnya lagi, ah, tidak baik, begini kurang baik. Harus ku bikin kalian tidak terpisahkan selama hidup, eh, suci yang baik, betul tidak kekuatan cinta memang sangat besar, tapi bila mana cinta berubah menjadi benci, tenaganya terlebih dasyat sehingga dapat membuat mawobunki yang serupa malaikat itu berubah menjadi setan iblis. Mendadak ia berlari ke samping tempat tidur, dikeluarkannya sebungkus barang, lalu berlari balik ke depan siusu berdua, katanya dengan terkekeh, diam saja sayang, jangan bergerak isi bungkusan itu ternyata jarum dan benang. Dikeluarkan alat jahit itu, benang dimasukkan ke lubang jarum, dengan tangan kanan memegang jarum, tangan lain menarik pergelangan tangan siusu dan buyung syok sing, lalu jarum terus ditupleskan ke pergelangan tangan kiri syok sing. Darah segar merembes keluar, rasa sakit menyerang lubuk hati buyung syok sing, namun rasa jasmani jauh daripada rasa sakit rohani. Terdengar lengking tawa bunki bergema lagi, katanya, coba kau lihat, aku kan sangat baik, telah kuikat kalian menjadi satu, segera jarumnya menusuk terlebih dalam sehingga menembus lagi pergelangan tangan siusu, lalu ditarik ke atas dan ditupleskan lagi dan beitu pula pada tangan yang lain. Sesudah menjahit kedua tangan orang dengan erat akhirnya bunki mengikat petali pati, habis itu baru berkata, nah, sekarang kalian takkan berpisah lagi untuk selamanya, darah segar bertepesan melumuri pergelangan tangan kedua orang itu. Coba lihat, bunki terkekeh pula, pada tubuhmu sudah ada darahnya dan pada tubuhnya juga sudah ada darahmu. Apakah kalian tidak berterima kasih padaku mendadak dia seperti ingat sesuatu hal lagi, cepat ia menegluarkan setengah potong gelang baja, dirabahnya sejenak, lalu mengeluarkan setengah gelang baja yang lain, gelang baja sebesar jari dan bersinar mengklat. Tering, bunki mengetuk kedua belah gelang baja itu, pada gelang baja sebelah kiri terdapat. Pula rantai kecil. Air muka buyung syok sing berubah seketika demi melihat gelang baja itu. Air mukanya sejak tadi memang sudah pucat, sekarang tambah seram tampaknya. Bunki tetap tertawa ngekeh, suci yang manis, tentu kau kenal barang ini bukan? Namun ia memandang siusu dan menambahkan, apakah siukongcu juga kenal barang ini? Ketahuilah barang ini bernama Toklionggoan, gelang naga berbisa, buatan suhuku dengan baja murni, semula dibuat beliau untuk membelenggu sejenis binatang yang paling aneh, asalkan kedua belah gelang ini tercakup, maka takkan terpisah lagi untuk selamanya, pedang pusaka atau golok mestika apapun, tetap tak dapat menambasnya patah, bila kedua belah gelang itu dicakup, besar lingkarannya cuma sebesar cangkir. Mendadak kedua tangan bunki bekerja krak, kedua belah gelang itu dipasang di pergelangan tangan siusu dan buyung syok sing sehingga tulang tangan mereka serasa mau patah. Sejauh itu siusu tetap tidak pentang matanya, namun sekarang keringat dingin telah menghiasi dahinya. Tetesan keringat menitik ke pipi buyung syok sing. Bunki menengadah dan tertawa latah, hahaha, bagus, sungguh bagus, benang dapat diputuskan, tapi tok lionggoan ini takkan terpatahkan untuk selamanya dan kalian pun takkan berpisah untuk selamanya, habis itu mendadak ia termenung. Pelahan ia duduk di lantai dan memandang siusu dan buyung syok sing dengan terbelalak, tampaknya dia sedang memikirkan apa-apa. Dia seperti lagi merenung dengan care apa yang lebih keji dan lebih gila untuk menyiksa siusu berdua yang telah melekai hatinya ini. Ia merasa harus menyiksa mereka barulah rasa pedih dan iri sendiri dapat dikurangi. Cinta yang mendadak berubah menjadi benci yang dasyat sungguh semacam perasaan yang mengerikan. Di luar kota Tinkang sebelah timur terdapat tiga bukit, yaitu Jiao San, Xiang San dan Kim San. Di sebelah barat kota adalah lereng pegunungan yang jauh membentang ke wilayah Kang Ling. Hujan baru reda, sinar matahari memenuhi angkasa. Di jalan pegunungan ini mendadak muncul tujuh orang pengemis dengan baju yang dekil, perjalanan mereka tampak terburu-buru. Rombongan pengemis ini terdiri dari berbagai usia, yang menjadi kepala rombongan masih. Sangat mudah, sinar matanya tajam, mukanya yang agak kurus menampilkan semacam sifat dingin. Setiba di jalan pegunungan yang sepi ini, segera pengemis muda ini berkata, lekas, bila kurang cepat mungkin akan terlambat sembari bicara ia lantas mendahului mengeluarkan ginkangnya dan berlari ke depan. Gerakannya gesit dan cepat, meski keenam orang yang lainnya juga memiliki ginkang lumayan, tapi selisih jauh bila mana dibandingkan pengemis muda ini. Pengemis muda ini tampak gelisah, jelas ada urusan penting tapi dia juga sering berhenti untuk menunggu ke enam kawannya. Setiba di suatu tempat klereng bukit itu, mendadak pengemis muda itu berswip, suara suitan melengking nyaring berkumandang hingga jauh. Begitu mendengar suara suitan, dari beberapa lekuk klereng sana serentak muncul likuran bayangan orang dan berlari ke sini, semuanya lelaki kekar berbaju rombeng dan berdandan sebagai pengemis. Sudah datang semua tanya pengemis muda tadi segera sesudah berhadapan. Seorang lelaki berwak menjawab dengan hormat, sudah, hanya saudara keluarga tandari HWE Kehsan minta mengundurkan diri dan mengembalikan uang yang telah diterimanya. Titik air muka pengemis muda itu tampak prihatin, katanya, kurang ajar, berani amat. Di mana mereka sekarang di sana, jawab lelaki kekar tadi. Waktu pengemis muda itu memandang ke arah yang ditunjuk, dilihatnya dua pengemis kekar lain telah melompat ke atas sepotong batu karang, keduanya lantas menarik sehingga dari balik batu terseret keluar dua sosok mayat yang kelihatan babak belur dan anggota badan sudah terkutung, jelas keduanya mati karena teraniaya berat. Baik, care yang bagus seru pengemis muda tadi dengan tersenyum, gantung mereka di atas pohon agar ditonton setiap orang, inilah contohnya manusia hianat yang tidak setia pada sumpah persekutuan, semua orang terkesiap dan sebagian besar sama menunduk. Pengemis muda itu menyapu pandang mereka sekeliling, mendadak ia mendekati seorang pengemis kekar yang berdiri pada ujung kiri sana. Serentak pengemis kekar itu berdiri tegak menjulurkan telapak tangannya. Sekilas pandang. Si pengemis muda dapat melihat jari kelingking orang sudah putus sebatas pangkal jari. Bagus pengemis muda itu mengangguk. Lalu ia mendekat orang kedua, dengan sendirinya orang ini juga tidak punya jari kelingking. Dan begitu seterusnya, pengemis muda itu melakukan inspeksi, telapak tangan setiap orang diperiksanya semua, di antara ke-27 lelaki kekar ini ternyata ada delapan orang tanpa jari kelingking. Bagus sekali serusi pengemis muda sambil memberi tanda. Segera ke-27 lelaki kekar itu menarik tangan dan disembunyikan di dalam saku. Lalu pengemis muda itu angkat bicara dengan sikap kering, pertemuan hari ini sangat berbahaya dan sukar diramalkan hidup dan mati setiap peserta. Maka kalau di antara kalian ada yang takut dan ingin mengundurkan diri, saat ini masih belum terlambat. Akan tetapi ke-27 orang itu sering tak berseru, mati atau hidup tidak menjadi soal, kami siap melaksanakan tugas, melihat contoh yang sudah tergantung di atas pohon, mana ada yang berani lagi menyatakan akan mengundurkan diri. Pengemis muda itu tersenyum, jika kalian memang sedemikian setiak kawan, segera juga kita akan berangkat. Tapi setiba di sana setiap orang harus bertindak dengan hati-hati dan tenang, tanpa perintah tidak boleh sebarangan bertindak, serentak semua orang mengiakan. Sekarang keluarkan karung masing-masing dan melaksanakan tugas menurut rencana, seru pula si pengemis muda. Suasana menjadi gaduh, orang-orang itu berlarikian kemari menuju ke gua dan mengeluarkan setumpukan karung, ada yang lima buah, ada yang tujuh buah. Pengemis muda itu membawa karung terbanyak, dia memegang sembilan buah dan disandang di punggung. Sekarang tutup mulut dan berjalan secara teratur serunya. Hendaknya maklum, karung yang tersandang di punggung setiap pengemis itu menunjukkan kedudukan masing-masing di dalam kaipang, sedikit pun tidak boleh keliru, kalau keliru bisa mendatangkan maut bagi yang bersangkutan. Pengemis biasa umumnya cuma membawa sebuah karung, itu pun sudah terhitung kepala. Kelompok pengemis setempat. Pengemis yang memiliki tiga buah karung biasanya juga tidak banyak. Tapi pengemis yang masih muda ini ternyata menyandang sembilan buah karung, hal ini sudah menandakan kedudukannya adalah calon pangcu. Lelaki yang lain semuanya kekartegap, juga tidak mirip kaum pengemis umumnya meski dendanan mereka serupa anggota kaipang, malahan semua membawa karung yang menandakan kedudukan yang cukup tinggi, sungguh hal yang aneh. Segera pengemis muda itu mendahului melangkah ke lereng sana, lalu melayang turun ke bagian yang landai dengan bersemangat. Lelaki yang lain tidak ada yang bersuara dan mengikut di belakang pengemis muda itu dengan tenang. Tidak lama kemudian, tertampak di depan ada sebuah selat yang diapit tebing gunung di kanan-kiri, lebar selat itu lebih dari setombak, tapi panjangnya pada beberapa peluh tombak. Pengemis muda itu memberi tanda, katanya sambil menoleh, sudah sampai, inilah tempatnya air muka orang-orang tadi serentak berubah, semuanya memandang selat itu dengan sorot metel, tajam, sikap mereka menjadi bersemangat dan agak tegang. Segera pengemis muda itu mendahului berjalan pula ke depan, baru saja tiba di ujung selat, mendadak terdengar suara orang membentak berkumandang dari atas, berhenti pendatang itu menyusul dari atas tebing yang rimbun tetumbuhan itu lantas melayang turun dua sosok bayangan, keduanya juga pengemis yang berbaju rombeng. Satu di antaranya menyandang sebuah karung berwarna merah, dalam karung penuh terisi bambu runcin berwarna warni. Pengemis muda tadi tersenyum dan menyapa, apakah kalian petugas menyambut tamu pertemuan ini? Pengemis berkarung merah itu tampak ragu sejenak, sahutnya kemudian, betul, entah kalian datang dari mana si pengemis muda menarik muka, katanya, jika benar murid penyambut tamu, setelah bertemu denganku, kenapa tidak lekas berlutut sembari bicara? Ia setengah berputar tubuh untuk memperlihatkan ujung karung yang disandangnya. Air muka pengemis berkarung merah berubah, cepat ia berlutut dan menyembah, ampun, tecu tidak tahu kedatangan locian jin, calon pejabat, pengemis yang lain berwajah pucat kuning seperti orang sakit-sakitan, pada tangannya membawa sejilid buku, dia mengamat-amati pengemis muda ini dengan cermat, lalu bertanya dengan membungkuk tubuh, mohon tanya siapa nama locian jin yang mulia dan datang dari mana, untuk apa engkau banyak bertanya dan tidak lekas menyembah bentak si pengemis muda.